Intro Halo sahabat K-Life, sahabat Belbis Kita jumpa kembali dalam Belbis hari ini Dan nanti kita tetap akan bincang-bincang bersama rekan kita dari Strabis Management Bandung Bersama Dr. Meriza Hendry yang sudah hadir bersama kita dalam Belbis saat ini Nanti Pak Mer akan mengupas tentang topik yang masih berhubungan dengan topik minggu lalu ya Pak Mer, yaitu tentang sikap mental Dan nanti juga Pak Mer ditemani oleh narasumber kita Siapakah beliau, nanti mungkin juga sahabat Belbis, sahabat K-Life akan mengetahui lebih lanjut Oke Pak Mer, kita bisa mulai perbincangan kita yang menyenangkan malam hari ini ya Pasti gak menyenangkan, katalah ini berhubungan yang mental lagi Karena bagi saya sih, hal utama buat pemerintah perusahaan ini mental Nah, salah satu, metode untuk memperkuat atau meningkatkan mental itu adalah kelomba Nah, kemudian malam ini kita sudah bersama Pak Ahmad dari Alex Kubator Saya lanjut dulu ke pindahannya ya Siap, silahkan Pak Mer Eh, sahabat K-Life, bicara tentang mental ini tidak akan pernah habis ya Karena inilah satu variable yang akan menentukan seorang penelitian itu Bagaimana dia mengatakan masalah ke depan Bicara mental, bicara mental mindset Itu juga, apa ya, bisa menjadi kunci sukses masalah penelitian Sebaik apapun manajeriannya, sebesar apapun Sekaligus, tapi kalau mentalnya belum membuat fitur dan cepat membuat penelitian Nah, kali ini kita akan bahas itu dengan Pak Ahmad Bagaimana Pak Ahmad? Ya, alhamdulillah baik Terima kasih yang sudah hadir di program BEDMIS Sama-sama Pak Ahmad, kan dalam konteks yang bisnis kan orang bicara Kalau saudara mau bisa, kalau dari saudara besar Dia harus bisa menempatkan di sekat bentar dan itu mulai lompat Itu ada apa nih program apa yang ada kawan di IDS Kubator semuanya? Ya, jadi kami dari IDS Kubator mempunyai program bagi para bebisnis startup ataupun UTM Untuk dapat meningkatkan skala dari usahanya Oke Jadi program dari kami adalah inkubasi bisnis ya Kami memberikan modul pengetahuan juga kami memberikan mentor kepada para peserta yang tergabung di IDS Kubator dengan tanpa ada penguatan biaya Berapa lama ya Pak? Selama 6 bulan 6 bulan? Itu enggak sebentar ya Pak ya? Ya Oke Pak kalau gitu, pesertaannya siapa aja nih Pak? Jadi pesertaannya adalah startup ataupun UKM yang mempunyai basis digital Oke Tentu dengan mereka di bidang sektor bisnis apapun Ya Terbuka ya? Terbuka Tidak hanya untuk IT Tapi mereka juga lifestyle, e-commerce, kemudian juga tentu software bisa lagi ya Dan bisnis lainnya, sektor-sektor bisnis lainnya Itu bisa mengikuti program kami Pak, kalau bicara kubator kan ini banyak nih yang lain yang kubator Nah, apa sih endingnya yang diharapkan dari program kubator ini kepada ONKM? Oke Jadi, program-program ikubator tentu mempunyai kemiripan Nah, perbedaannya di kami adalah Selain dari program pengembangan validasi dari IDNya, business development, kemudian juga dari finansialnya Kami memberikan juga kesempatan untuk pengetahuan tentang capital market atau IPO process nantinya Serius? Ya betul Pak Masa bisa sih Pak M ditorong ke... Bisa Dengan ada aturan POJK No. 53 Di situ penawaran umum untuk emiten skala kecil dan menengah Jadi diperbolehkan ya? Ya, dari aturan POJK No. 53 tahun 2017 Yang memberikan ya fasilitas kepada industri kecil atau pemenang untuk bisa mendapatkan pendanaan dari bursa Oh, akhirnya disini sama-sama UKM sekarang, UKM sekarang hanya tahu pendanaan dari bank ya Dari lembaga perbankan dan lembang seperti kooperasi Terus ada yang kalau kita dipindahkan kita juga dapat uang, ya gitu ya Atau juga pinjam ke tetangga, saudara, atau gitu Investor lain ya Atau investor lain ya Jadi sekarang ada fasilitas jalan yang bisa dilakukan yaitu ke bursa efek, betul gak? Ya, di pendanaan dari publik Ah, dari publik ya Nanti perusahaan akan, perusahaan sahab pendiri akan dijual ke publik sebagian Sebagian Sehingga dari penjualan itu akan pedangkan pendanaan Nah, itu yang bisa digunakan untuk Untuk ekspansi modal kerja ataupun untuk hal yang produktif lainnya Iya, 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 iya Sekarang apa aja 6 bulan tadi itu domain materinya apa aja? Iya, iya Jadi kita mempunyai modul kurikulum itu selama 6 bulan ya Mulai dari, tadi, IA Predation, Product Development, Traction Sampai Capital Market dan Legal serta Pengatuan Finansial dan Pajak Nah, itu perusahaan-perusahaan diharapkan nanti akan membuat Startup untuk kami itu semakin, bisnisnya semakin inovatif Yang bisa kita trigger nih mereka selama masa pendidikan ini Apa yang didapatkan, kami puluhan trainer dan mentor juga nanti dilibatkan Sesuai dengan ekspert kompetensi Ya, kompetensi semakin Ekspertasi mereka Dan tentu ini akan memberikan juga pengalaman yang beda Karena selama ini mungkin mereka mendapatkan ketika dibaku kuliah dulu Ataupun pendidikan ini dari praktisi-partisinya langsung Ataupun dari folder-folder start up atau kami yang berhasil Oke Dan nanti akan berikan pengalaman kepada mereka Apa saja yang mereka lakukan Sehingga bisa di suatu perusahaan yang sekarang eksis Jadi cukup besar Ini gue berikan biasanya ya Ya, itu Kalau sama-sama pengen daftar kemana nih Pak Anak? Jadi kalau yang ingin daftar silahkan ke website kami ya Jadi idxincubator.com Jadi idxincubator.com Di situ lengkap ya Di situ lengkap, tinggal nanti registrasi Kemudian nanti apabila menggunakan syarat nanti akan kami panggil Seleksi dan melakukan presentasi Jadi langsung ya Ya langsung di situ setelah kantor seleksi Presentasi apabila diterima selama 6 bulan boleh menggunakan fasilitas di kantor kami Berkantor di kantor kami tiap hari di situ pun boleh Mempunyai internet dan mendapatkan server Cloud server free Senilai 25.000 USD Nah itu akan didapatkan selama Tidak ada yang satu tahun dan dua tahun Boleh saya ikut gak? Silahkan Pak Marisa Tapi Pak Marisa bisa gak kaitan? Sudah, sudah Pak Marisa Sama-sama sahabat Kalau bicara apa yang saya sampaikan Pak Anak? Sama-sama Peluang yang sejatinya Kalau di dalam kelas rebis kita berbisahat Sosial capital Kalau kita bisa memakai ini Maka banyak benefit Yang kita dapatkan Dari program masing-masing yang bisa lebih kuat Kapal bikin organisasi berubah Yang bisa meningkat Lalu peluang-peluang akses yang ditawarkan dengan Pak Anak Jadi bisa menjadi hal yang bisa kita dapatkan Rasanya Inilah contoh bagaimana sejatinya Di luaran itu banyak program-program Dan kalau kita bisa memakai Akan mampu memberikan kontribusi pada peningkatan bisnis yang kita jalankan Pak Pak terima kasih Atas kehadirannya Sukses buat incubatornya Semoga Semoga Akan dihasilkan Start-up Yang bisa memiliki Skala bisnis yang bisa Kepala publik Tadi saya lupa Yang Sudah program 6 bulan Nanti Networking dengan Agent Investor Petro Kapital Dengan perusahaan publik Yang bisa dikolaborasikan Itu peluang lagi Ya Siap Makasih ya Pak Ahmad Sampai Sampai Ketika bicara tentang mental Bicara peluang inkubator Harus dimanfaatkan Semoga sahabat-sahabat bisa memanfaatkan Harus Nah Harus dimanfaatkan Sampai Oke Sahabat Belbis Sahabat Kailai Satu lagi peluang yang bisa anda manfaatkan Dari IDX Inkubator Seperti Tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Pada Belbis hari ini Dan mudah-mudahan itu Bisa anda manfaatkan Dan harus anda manfaatkan Sahabat Kailai Sahabat Belbis Belbis akan kembali Bersama anda Terima kasih Pak Neriza Sama-sama OK Oke Kita akan kembali di Belbis Mendata Dari